Intro Halo guys, kembali lagi di channel HA Pet Lovers Buaya Rizka yang selalu dikabarkan akan dikembalikan Ternyata sampai sekarang tidak pernah kunjung dikembalikan Tentu saja hal ini membuat semua penggemar Buaya Rizka di seluruh dunia Menjadi bertanya-tanya tentang kabar pengembalian Buaya Rizka ke Pontang Apakah Rizka yang tidak kunjung muncul di layar Youtube ini Sebenarnya ada kaitannya dengan kondisi Rizka yang semakin memburuk Atau jangan-jangan sebenarnya Buaya Rizka tidak akan pernah kembali lagi ke Pontang Karena sebenarnya Buaya Rizka sudah tiada Hal itu tentu saja sangat wajar dipertanyakan oleh banyak pihak Karena Buaya Rizka sekarang sudah tidak ada kabar sedikitpun Seolah-olah Buaya Rizka hilang di telan bumi Jadi kira-kira menurut kalian di mana Buaya Rizka berada sekarang Dan bagaimana keadaan Buaya Rizka sekarang Dan kapan Rizka akan dikembalikan ke muara sungai Guntung Nah pada video kali ini kita akan mengupas tuntas keadaan Buaya Rizka Yang sudah beberapa bulan tidak pernah muncul Dan sekaligus membahas kapan Buaya Rizka akan dikembalikan ke Pontang Namun sebelum kita masuk ke topik pembahasannya Kami mengajak teman-teman semua untuk bantu dukung channel ini Dengan cara klik tombol subscribe-nya Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian selalu update informasi terbaru dari kami Kalau sudah langsung saja kita masuk ke videonya Buaya Rizka yang dikabarkan akan segera kembali ke Pontang Sampai saat ini masih belum terrealisasi juga Padahal lokasi yang akan dijadikan tempat dari Buaya Rizka itu sendiri Kabarnya sudah rampung guys Namun sampai detik ini Buaya Rizka juga tak kunjung kembali ke Pontang Padahal seperti yang kita ketahui Kalau saat ini kabar mengenai keberadaan Buaya Rizka sama sekali tidak muncul guys Hal ini membuat tanda tanya besar di masyarakat Apakah Rizka benar-benar akan kembali Karena informasi terakhir yang kita ketahui Kalau Buaya Rizka tengah mengalami stres berat ketika berada di penangkaran Yang mengakibatkan kala itu Buaya Rizka menjadi lemas dan tidak mau makan Namun informasi tentang kondisi Buaya Rizka sekarang tidak pernah ada lagi di internet Hal ini membuat tanda tanya yang sangat besar di kalangan masyarakat Apakah Rizka benar-benar akan kembali Atau Buaya Rizka sebenarnya tengah sakit Bahkan pihak dari Pak Ambo saja tidak pernah mengetahui kabar terbaru dari Buaya yang satu ini Memang meliput Buaya Rizka bisa berdampak dengan kesehatan Buaya yang satu ini Namun setidaknya pihak-pihak terkait berkewajiban untuk memberikan informasi masalah kesehatan Buaya Rizka Dan jadwal pengembalian Rizka ke Bontang Agar masyarakat yang sangat peduli terhadap Buaya Rizka bisa merasa sedikit lebih lega Jika sudah mengetahui kalau Buaya Rizka sebenarnya dalam keadaan sehat Namun jika tidak ada informasi yang pasti mengenai kabar dan keberadaan Buaya Rizka Masyarakat yang benar-benar peduli dan menggiring kasus ini tidak bisa bernapas lega Jadi Mimin sangat berharap dari pihak-pihak terkait semoga bisa mengeluarkan informasi mengenai Rizka Dan yang lebih penting memberikan informasi kapan sebenarnya jadwal Buaya Rizka dikembalikan ke Bontang Dan bisa berinteraksi lagi dengan Pak Ambo yang pastinya bisa dilihat di channel Youtube Pak Ambo guys Nah itulah tadi harapan kita mengenai Buaya Rizka yang selalu diinformasikan agar segera kembali Semoga saja dengan adanya video ini pihak-pihak yang berwenang dalam merawat Buaya Rizka bisa memberikan sedikit kabar mengenai keadaan Buaya Rizka Sekaligus memberikan informasi mengenai waktu yang pasti tentang pengembalian Rizka ke kawasan Bontang Ayo sama-sama guys kita doakan semoga Buaya Rizka dalam keadaan baik-baik saja dan mari kita doakan agar Rizka cepat kembali ke Bontang dan bisa kumpul lagi bersama Pak Ambo Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai Dan juga kami mengingatkan nih guys bagi teman-teman yang masih belum subscribe Ayo dong bantu dulu klik tombol subscribe-nya Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian selalu update informasi-informasi terbaru dari kami Kalau udah sampai jumpa lagi di video selanjutnya Ciao